S.P. 11 Mart itu mula-mula, dan memang sejurus waktu, membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya S.P. 11 Mart adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya S.P. 11 Mart itu satu transfer of sovereignty. Siapa yang bisa merupakan pidato Jasketa? Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, tertanam dalam ingatan bangsa, sebagai salah satu pidato legendaris Soekarno. Isinya menyendir barisan jenderal Soeharto yang memanfaatkan surat perintah Sebas Barat untuk melakukan berbagai manuver politik. Yang nantinya akan dikenal dengan hidupkan kudeta merangka. Atau pidato yang ini Kalau kata-kata saja sudah dapat menyehatkan siapa yang kebeli ber, apa boleh buat? Turun basen jatah berpikiran, atau bahasa yang lebih kuat-kuat? Dan ini Pidato adalah salah satu warisan Soekarno dalam sejarah pergolakan negeri ini. Menyihir dengan karismanya, Bung Karno diakui sebagai seorang orator ulu. Kata-katanya tak sekedar provokatif membakar sebangat. Ia seorang semiman di panggung pidato. Orator, Inspirator, Agitator Dr. Ilusio Safad, Bung Kahrad, telah lama mempelajari pidato-pidato Soekarno. Belah sini ternyata yang pernah melihat atau mendengar pidato-pidato tersebut Ia terkesan kepada copy Nutri Wayne Soekarno Sebagai Orator Jadi, informasi yang sama, bebas, yang sama, kalau bisa bertanggungan orang lain, kita bergabungan orang lain, begitu. Namun, kita menginter secara personal, cuma ada warna yang tentu, yang tidak ditemui oleh seorang orang, atau tidak ditemui di seorang orang. Terima kasih telah menonton! 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 Hanya waktu, keterampilan Soekarno semakin terasa. Ia tak sekedar hadir di hadapan publik untuk menyampaikan pesan. Ia telah tampil bahwa seorang seniman. Mungkin nggak handsome, nggak seperti Justin Bieber gitu ya. Tapi gagahnya itu, kemudian pakai topi yang miring itu pas banget. Pidato Soekarno selalu disampaikan dalam bahasa rugas, tanpa penghalusan magna atau gaya eufimisme. Pilihan kata-katanya provokatif, agresif, agitatif, dan membangkitkan emosi. Diam. Diam. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lamanya. Supaya tidak berpuas. 4 kali 365 hari. Kayak berpisah dengan rakyat Jakarta. Jakarta laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun. Bahasa Bung Karno itu selalu sifatnya aktif, agresif, ofensif. Rebut ilian barat, gitu ya. Kemudian angkatan perang tidak berpolitik, itu agresif gitu. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegasnya lah, gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendidian negara Papua itu. Apa komando saya lagi, hei seluruh rakyat Indonesia, ibarkan penyara sang merah putih di Papua, di negara ini, di ilian barat itu. Bahasa Tubuh, beliau aktor kan? Beliau aktor, enggak ada yang mengarahkan, enggak perlu director, enggak perlu serah darah. Ganyang Malaysia, Inggris kita linggis, Amerika kita serika. Mana dadamu ini, darah gue, wah itu wah. Wah gini-gini. Segala jalan arti lalu. Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan bimba yang keblinger, apa boleh buat? Kuroba, senjata, berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi. Pidato ini disampaikan saat hut R.I. tahun 1953. Selama beberapa bulan sebelumnya, Angkatan Darat menggerakkan aksi masa. Belisat parlemen dibubarkan karena dianggap terlalu mengintervensi militer. Pidato inilah jawaban Soekarno atas manuver Angkatan Darat tersebut. Pada hal angkatan perang tidak boleh ikut-ikut politik. Tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik. Angkatan perang harus berjiwa. Ya, berjiwa. Api-api berjiwa. Berkobar-kobar berjiwa. Namun bagi Soekarno, pidato bukan hanya sarana komunikasi. Pidato adalah selip panggung. Jadi kan dia bisa memainkan suaranya itu, cara pidatonya itu. Dengan gerak tubuhnya, dengan wajahnya, dengan apa, pakaiannya yang, yang gagah gitu kan. Bukar itu gagah gitu. Mungkin nggak handsome, nggak seperti Justin Bieber gitu ya. Tapi, gagahnya itu ya. Kemudian pakai topi yang miring itu pas banget. Terus pakai pedinya itu, kacamata hitam. Kacamata hitamnya juga, kalau dari zaman itu pun sudah dianggap kuno lah. Tapi di wajahnya itu pas banget. Sebagian besar yang berjiri tegak di atas manifesto politik. Seni pidato yang dilakoni Soekarno di zamannya, dianggap mengenal bagi rakyat Indonesia. Bahasa tuturi yang digunakan Soekarno, terbukti menjadi medium yang efektif, untuk menggalang kesatuan visi, selama masa revolusi maupun setelah kemerdekaan. Dia menekankan tentu saja konsep yang mau dia ulang-ulang. Yang dia mau jadikan satu ikon. Ya, ikon semiotik ya, ikon apa namanya, bahasa yang dia ingin menjadi sesuatu yang dipahami orang banyak. Nasakob, misalnya begitu. Ya, itu dia ulang-ulang, ulang-ulang, ulang-ulang gitu. Ya, karena dia ingin ini menjadi semua kata yang dimiliki semua orang gitu. Kalau dia menginginkan agar sebuah konsep itu menjadi konsep orang banyak, dimengerti dan menjadi pemahaman orang banyak, maka itu dia ulang, dia putar-putar-putar terus gitu. Saya kira banyak ya, contoh-contoh. Revolusi, ya, kemudian kata berdikari sering dipakai, ya. Trisakti, ya, hal-hal macam itu, ya. Kemudian, apa namanya, nasionalisme, sosialisme, gitu. Itu dia putar terus, dia ulang terus. Revolusi Indonesia menuju tiga kerangka yang sudah terkenal. Revolusi Indonesia menuju kepada sosialisme. Revolusi Indonesia menuju kepada dunia baru. Hantai eksploitasiun dalam parlong dan eksploitasiun dan nasiun per nasiun. Hantai eksploitasiun dalam parlong dan eksploitasiun dan nasiun per nasiun. Hantai eksploitasiun dalam parlong dan eksploitasiun dan nasiun per nasiun. Revolusi Indonesia menuju tiga kerangka yang sudah terkenal Revolusi Indonesia menuju kepada sosialisme Revolusi Indonesia menuju kepada dunia baru Tanpa eksploitasi dalam parlom dan eksploitasi dalam nasion par nasion Lalu kita bangkit, lalu kita menggeletekin kita punya top kepada segala penyelewetan mental itu Lalu kita suruh buang, buang, buang jauh-jauh segala alam dikelan liberalisme Lalu kita dengungkan keboyan baru yaitu demokrasi terpipit Lalu kita kepojok habis-habisan multifartifism Selama masa-masa pergurakan bangsa Indonesia Didato Soekarno membuka kasana pemikiran rakyat Penampilan Soekarno ditunggu-tunggu karena selalu menghadirkan wawasan-wawasan baru Tak terkecuali melalui medium bahasa Ada beberapa politisi ya, sosialis Kemudian juga Karl Marx ya Yang karena abad 20 itu, itu sudah menjadi tren bahwa Semua intelektual di Indonesia ini Itu mengerti tentang ajaran Karl Marx Yang sangat sedang naik daun bukan saja di Eropa Tapi juga di Uni Soviet ya, di Rusia gitu Jadi semua intelektual tidak mungkin tidak tahu itu pemikiran Marx gitu Selama periode perjuangan kemerdekaan Didato-didato Soekarno punya andil dalam menuntun kesadaran masa Menuju suatu mimpi kolektif akan alam kebebasan dari penindasan penjajah Tak heran, bila di puncak kekuasaannya Soekarno dengan lantang menyebut dirinya sebagai penyambung lidah rakyat Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia Jadi dia bukan sekedar orator Tapi dia seorang ideolog Tujuan seorang orator itu menyampaikan saja Ya apa yang ada di kepalanya Seorang ideolog itu ingin menanamkan ya Apa yang disampaikannya ke dalam hati Sanubari Ya mereka yang mendengarkannya Setelah kemerdekaan Didato-didato juga turut memotret dan membingkai nuansa zaman Maupun denyut rakyat Indonesia Selama masa pergolakan di tahun-tahun awal Republik Mengadakan rasionalisasi dalam susunan negara Dan dalam badan-badan dan alat-alat pemerintahan Struktur daripada negara kita sebagai federasi Pada prinsipnya mungkin dipertahankan Akan dapat memberi sumbangan yang tidak kecil Untuk merenggangkan beban pemerintah Dengan menempatkan tenaga-tenaga yang berkelebihan Di dalam perusahaan-perusahaannya itu Pas secara revolusi fisik ya di atas tahun 50 Dia juga banyak berpidato mengenai pembangunan Mengenai bagaimana bangsa ini membangun dirinya Ya Rencana Rencana kerja Panca nasional dan lain sebagainya Itu dia mulai bicara hal-hal yang sifatnya strategis Sifatnya visioner Sifatnya apa namanya Teknis Sedikit teknis Begitu Sesudah masa revolusi Beliau sedikit berubah Oh tentu nanti sesudah Sesudah menjadi presiden Sudah teguh Dalam kedudukan banyak hal yang berubah Tetapi tetap itu Semangatnya anti kolonialisme dan imperialisme Itu berbeda tentu saja Dia tidak lagi menyebut kolonialisme Tapi neo kolonialisme Ya itu nekolim gitu Neo kolonialisme imperialisme gitu Penjajahan dalam bentuk baru Kan gitu Seperti pidato di hadapan pengurus front nasional Ketika Soekarno mendengungkan tekadnya Berebut ilian barat dari tangan Belanda Dalam wadah itu Kita tuangkan satu masyarakat Tanpa eksploitasi Yang terlompat lompat Satu masyarakat yang tiap-tiap manusia Indonesia Merasa bahagia Satu masyarakat yang tiada Seorang ibu menangis Oleh karena tidak bisa memberi air susu Kepada anaknya Jadi dia bukan tipe Pemimpin yang berjanji Dia tipe pemimpin yang eksekusi Gitu ya Bedanya apa Kalau berjanji ya dia memberi harapan saja Kita harap dalam tahun ini Irian Barat bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertibi Tapi dia gak begitu Dia sudah kerahkan angkatan perang Dan saya sudah pastikan bahwa Pada tanggal itu Irian Barat akan kembali ke Apa Ibu Pertibi Nanti Tanggal 1 Mei Jam 12.30 Pemerintahan Di Irian Barat Mutlak Akan jatuh di barat Sulit memilih satu diantara sekian banyak bidato Soekarno Untuk ditabalkan sebagai yang terbaik Namun diantara ribuan kalimat yang berhamburan dari mulutnya Yang paling berkesan dalam perjalanan hidup Soekarno adalah pidato jas merah Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah Disampaikan saat hut RI tahun 1966 Pidato ini menjadi pidato pamungkas Soekarno Jas Merah menjadi pertahanan terakhir sang orator menghadapi gerusan arus sejarah yang akhirnya tak sanggup ia lawan Turat perintah 11 Mart itu mula-mula Dan memang sejurus waktu Membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan Dikiranya SPI 11 Mart adalah satu penyerahan pemerintahan Dikiranya SPI 11 Mart itu satu transfer of sovereignty Padahal tidak SPI 11 Mart adalah satu perintah pengamanan Perintah pengamanan jalannya pemerintahan Pengamanan jalannya ini pemerintahan Demikian kataku pada waktu melantik kabinet Kecuali itu juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden Perintah pengamanan wibawa presiden Perintah pengamanan ajaran presiden Perintah pengamanan beberapa hal Dan Jendral Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik Dan saya mengucap terima kasih kepada Jendral Soeharto akan hal ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!